Mendak bakal cabut kebijakan DMO dan DPO sawit, asal Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Zulhas akan mencabut kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation Jika pengusaha industri minyak goreng mau berkomitmen, memastikan ketersediaan minyak goreng ada dengan harga terjangkau Asal pengusaha komitmen untuk memenuhi dalam negeri minyak curah itu minyak kemasan Asal ada komitmen dan pasti tidak melanggar untuk kepentingan bersama, saya pertimbangkan DMO-DPO dicabut Kalau tidak kan nanti susah lagi, ujarnya saat pelepasan ekspor produk baja di Jakarta selasa 26 Juli 2022 Oleh sebab itu, Mendak berencana akan melakukan pertemuan dengan pengusaha industri sawit untuk membicarakan hal ini Saya usahakan untuk daring, kami akan rapat diatur sekjen Asal komitmennya kuat, kesepakatan gentleman, agreement, repot juga dagang minyak diatur, diadministrasikan, salah dihukum repot juga, bebernya Sebelumnya, Mendak Zulkifli Hasan sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation Kepada produsen minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil CPO Pertimbangan itu sebagai upaya untuk mempercepat ekspor CPO Sebab Zulkifli melihat tanki-tanki CPO milik produsen masih terisi Sementara pemerintah hapus pungutan ekspor CPO, harga TBS sawit hanya naik Rp250 per kilogram Dikutip dari kompas.com, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Menilai kebijakan pemerintah yang menghapus sementara penghutan ekspor minyak kelapa sawit mentah Atau crude palm oil CPO beserta produk turunannya menjadi nol Tidak berdampak signifikan bagi kenaikan harga tandan buah segar sawit di tingkat petani Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan Kenaikan harga TBS sawit di tingkat petani baru hanya mencapai sekitar Rp250 per kilogram Saya dapat informasi dari petani sawit dari Aceh sampai Papua Mereka mengatakan belum berdampak signifikan Ujarnya dalam diskusi virtual Padahal lanjut gulat Apabila harga CPO dunia mengalami kenaikan Tentu harga TBS di tingkat petani juga ikut terdongkrak Sementara faktanya, kata dia per hari ini Kenaikan TBS di tingkat petani masih menyentuh Rp250 dibandingkan harga sebelumnya Demikian info kali ini Terima kasih telah menonton!